Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta edisi hari ini tanggal 2 Maret 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang Mahasiswa Universitas Negeri Suskaryaw diduga berjumbu mesra saat Zoom Meeting. Seorang wanita yang diduga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim berbuat tak senonoh selasa 1 Maret 2022 dimana ia berjumbu mesra dengan seorang pria saat mengikuti kelas daring melalui Zoom Meeting. Foto-foto dari tangkapan layar kedua sejoli tersebut tengah viral dan beredar luas di sosial media dimana diduga saat berjumbu keduanya lupa mematikan kamera pada aplikasi Zoom Meeting meski telah menonaktifkan mikropod. Aksi tak senonoh itu turut disaksikan hampir semua para mahasiswa yang mengikuti Zoom Meeting. Bahkan sebagian teman-teman pelaku juga terlihat terkejut dengan adegan panas tersebut Masih pada foto itu juga tertera nama mahasiswi yang melakukan adegan panas tersebut yang mana berinisial AAF yang merupakan mahasiswa manajemen pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Suskaryaw. Usai foto itu tersebar AAF membuat video klarifikasi dalam video tersebut Ia meminta maaf kepada semua pihak atas tersebarnya foto-foto tak senonoh itu Saya ingin klarifikasi tentang foto yang beredar saat kuliah umum tadi pagi Bahwa itu bukanlah saya Pernah waktu itu WA terbaca oleh oknum tak bertanggung jawab Kata AAF Dirinya mengaku tidak tahu sama sekali tentang foto bertumbuh tersebut Ia mengetahui tersebarnya foto setelah menerima informasi dari temannya Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi Selanjutnya kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan mengajak semua masyarakat untuk menjaga norma-norma kesusilaan Yang mana bahwa negara kita adalah negara yang berajaskan Pancasita dan Undang-Undang Dasar 645 Demikian disampaikan sekali lagi di ucapkan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya